Halo semuanya, kami dari kelompok 279, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan social media movement yang telah diselenggarakan oleh Surabaya Epic tahun 2022. Dan di video e-learning kali ini, kami akan membahas tentang sejarah singkat dan fasilitas di kebun binatang Surabaya. Perkenalkan nama saya Tracy dari Universitas Desen Petra, Surabaya. Perkenalkan nama saya Yumi. Perkenalkan nama saya Pak Yudhiana. Jadi yang pertama kami akan membahas tentang video e-learning kebun binatang Surabaya kami. Jadi apa itu kebun binatang Surabaya? Kebun binatang Surabaya biasa disingkat dengan KBS. Merupakan salah satu kebun binatang tertua di Asia Tenggara. Pertama kali didirikan pada 31 Agustus tahun 1916. Kebun binatang Surabaya terletak di jalan setail nomor 1 Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241. Lalu kebun binatang Surabaya ini juga merupakan kebun binatang yang pernah terlengkap se-Asia Tenggara. Nah yang ketiga, di kebun binatang Surabaya ini terdapat lebih dari 981 spesies, satwa yang berbeda yang terdiri lebih dari 2.806 binatang. Lalu untuk sejarah singkat kebun binatang Surabaya, kebun binatang Surabaya ini didirikan oleh seorang jurnalis yang memiliki hobi mengumpulkan binatang, yakni HFK Comer pada tanggal 31 Agustus 1916, dengan nama Surabes Plantenant Direnten, yang berlokasi di Kaliondo, kemudian pada tanggal 28 September 1917 berpindah ke lokasi Jalan Grudo. Pada tahun 1918, kebun binatang Surabaya pertama kali dibuka untuk opon, dan mulai ditetapkan tarif masuk tiket. Namun pada tahun 1920, kebun binatang Surabaya kembali pindah lokasi di Jalan Darmo, atas jasa Os Javas Sturmtrem, atau maskapai kereta api yang telah memberikan lokasi seluas 32.000 meter persegi. Lalu berdasarkan peraturan daerah kota Surabaya nomor 19 tahun 2012, tentang PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya terhitung sejak bulan Juli 2012, pengelolaan kebun binatang Surabaya semakin profesional di bawah koordinasi pemerintah kota Surabaya. Lalu sekitar tahun 1927 pemerintah memiliki batuat besar, sehingga kebun binatang Surabaya bisa menambah wilayahnya sehingga 15 hektare. Koleksi binatangnya pun semakin bertambah, sehingga akhirnya tahun 1970, BKBS menjadi kebun binatang terbesar dan terlengkap di Asia Timurara. Seiring berjalan jawab, BKBS mengalami isi perosotan, bahkan di tahun 2020 sempat menjadi perotan masyarakat Indonesia dan Kementerian Kementerian Tanah akan mencabut gejir beroperasinya. Hal ini dikarenakan ada banyak hewan yang mati di turun-turun di BKBS. Di tahun 2013, pemerintah Surabaya mengambil alih ke pengumuman kebun binatang Surabaya. Pemerintah mencoba melakukan sebagian perbaikan fasilitas kemeliharaan satwa dan lain-lain. Fasilitas kebun binatang Surabaya Fasilitas di Kebun Binatang Surabaya sudah cukup lengkap, sehingga liburan anda lebih nyaman dan aman Pihak pengelola mencoba memberikan pelayanan yang baik, sehingga bisa menjanjikan Kebun Binatang Surabaya atau KPS sebagai tempat wisata terbaik Fasilitas di Kebun Binatang Surabaya yaitu area parkir yang luas, musola, kantin dengan berbagai makanan dan oleh-oleh, pusat cindera mata, wahana pemainan air, tempat duduk bersantai yang nyaman, dan toilet yang bersih Sekian dari video yang lain kami, terima kasih